selamat pagi, ketemu lagi dengan channel youtube dari tutorial hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti fingerprint untuk elmi c25s jadi mudah sekali cukup hanya obeng saja yang kita butuhkan kemudian fingerprint yang kita mau mengganti kemudian ini bisa membantu untuk teman-teman untuk caranya langsung saja kita tutorialkan setelah kita bongkar untuk kita lepas sim tray nya, kemudian kita buka menggunakan cutter kalau misalnya masih kuat, baru setelah terbuka satu milih kita paksa menggunakan ini dan tip bagi membongkarnya jangan sampai di dekat fleksibel on and off, kita tarik sampai tiling, ini kita pindah ke sisi yang lain setelah terbukarnya banyak ataupun 70% terbongkar bisa kita menggunakan kuku saja seperti itu, ini fingerprint dia tidak menempel di back copper jadi aman setelah itu ini ada pinjel print jadi pinjel printnya di bawah copper jadi kita gunakan obeng kalau biasanya handphone somi itu ataupun oppo yang lain ada sebagian dia nempel di back copper untuk melepasnya tidak perlu bongkar dalam tidak perlu bongkar copper penutup mesin jadi kalau mau ganti tinggal kita lepas saja soketnya kalau untuk realme c25 ini kita harus bongkar baut seperti ini pendah dengan seri-seri yang lain kalau oppo sepecam A15 dia nempel di back copper ini bongkarnya tidak perlu bongkar baut jadi bongkar penutup sedikit saja satu baut biasa di bagian sini untuk melepas soketnya kalau ini harus bongkar semua bautnya ada berapa misalnya ada 10 10 nya kita harus angkat setelah selesai kita angkat seperti ini ini penutup kita bongkar dulu kemudian kita bisa lihat disini ada flexible kita lepas saja seperti ini nah inilah fingerprint yang kita mau ganti kalau misalnya ada kerusakan misalnya tidak bisa berfungsi ganti saja ini nanti kita bagikan untuk link pembeliannya untuk gantinya mudah tinggal kita pasang lagi tempel saja seperti itu tidak perlu lem lagi tinggal punya baut saja yang kita harus buka kemudian kita pasang seperti ini kalau misalnya masuk air kita bersihkan dulu tanpa kita ganti kita bersihkan biasanya di bagian sini kemudian kita bersihkan semua PCB terutama di bagian fingerprint karena misalnya tidak bisa berfungsi misalnya kalau putus nah itu kita harus ganti kalau misalnya bekas air mungkin karat di bagian soket kita bersihkan kita panasin sedikit menggunakan head dryer ataupun kita keringkan setelah kering kita sikat saja seperti ini kemudian untuk pasangnya mudah tinggal ditempel saja seperti ini nah tekan saja menggunakan kuku seperti ini lepas karena tadi tutorial kamera setelah selesai tadi kita kita bongkar untuk fingerprint kita pasang ini sebenarnya kalau misalnya belum pernah dibongkar belum pernah dilepas ini ada penutup plat jadi dia nempel ada dudukan lagi ini dudukannya di bagian bawah baru taruh nempel seperti ini karena ini ada handphone bekas masuk air jadi harus modifikasi sedikit bagian bawahnya kita angkat tebal supaya dia nempel kemudian kita pasang kopernya kita baut semuanya seperti itu jadi mudah sekali teman-teman pasti bisa untuk link pembelian penggantian super part kita bagikan tutorial linknya untuk pembeliannya di Shopee online itu harganya murah kita ambil yang paling murah kemudian kita cari misalkan yang COD misalnya tidak bisa kita bayar di Indomaren ataupun Alpamat ini semua baut kita sudah lepas tadi langsung kita pasang lagi menggunakan obeng biasa seperti ini obeng plus obeng handphone jadi kalau misalnya belum ada handphone kita belum rusak sebaiknya langsung beli saja obengnya tidak sampai Rp50.000 jadi kalau misalnya ada kerusakan mau ganti fingerprint ganti flexible on-off ganti connector charge ganti speaker musik ganti baterai ataupun juga misalnya mau mau bongkar kalau misalnya ada masuk air cukup gunakan obeng saja seperti itu harganya murah sudah kita bagikan link deskripsi nya ini sudah selesai kita anggap selesai kita baut kemudian kita pasang lagi seperti semula jadi kita tes untuk fingerprint nya kemudian ini bisa berupa untuk kita semua cara mengganti fingerprint realme c25 mudah teman-teman pasti bisa saya kira untuk melakukannya cukup mudah lubang untuk support part bisa beli di link deskripsi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe share like and comment nya salam sukses terima kasih terima kasih terima kasih